oke, sinar ramadhan putra seperti ini patas dan ada putres kalau di depan kepalembang yang ini dioper ke bis ABG ini bis kita kan troble ya, alhamdulillah ini tiba di rumah makan musih indah lu 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 malah ketemu Laksmi ya wow katanya bawa rombongan tapi naikin sewa di jalan loh kosong loh Laksminya katanya agennya bawa rombongan jangan-jangan itu cuma okunum agen gak tau lah ini putra remaja 200 terus ada ratus terus ada Laksmi AB7515 AS mantep ini Laksmi harusnya sih naik ini temen-temen ya waktu itu kan pesannya ini Laksmi karena belum pernah naik ya karena belum pernah naik katanya rombongan dari pemerintahan pemerintahan mana ya ini bannernya juga gak ada rombongan mana ya pakai rombongan rombongan mana dari pemerintahan mana dan ini aku belum tidur sama sekali loh ketiduran tidur-tidur ayam gitu ya tidur-tidur ayam dan di sana itu ada bis dua putra mandiri yang Ex Pahala Kencana temen-temen ya Ex Pahala Kencana ini temen-temen ya tiketnya kalau gak percaya ketemu di sini Rp1.950.000 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 naiknya SRP Holiday tapi untung kronya ramah-ramah temen-temen ya kronya ramah-ramah ya walaupun seatnya itu sempit banget bilang sempit ya ini total 45 seat tapi dia dikosongin di situ tuh di belakang soalnya tadinya mau buat toilet ya tadinya mau buat toilet tetapi gak jadi temen-temen ya gak jadi karena diburu-buru waktu itu buru-buru memang sama jaringan keagenan itu disuruh buru-buru kata drivernya temen-temen ya kita belum siap pasang toilet yang penting armada sehat gitu ganti oli udah gitu sama cek kaki-kaki gitu sehat secara fisik lah ya tapi untuk fasilitas tambahan seperti toilet itu memang baru niatan tapi belum terlaksana ya belum terlaksana baru niatan belum terlaksana ya udah ya mau gimana lagi aku sempat ke si pihak agennya ya aku sempat protes temen-temen langsung ditempatkan dia ngawal ya si agen yang aku pesen tiket di pekan baru itu dia itu ngawal pas bisnya sampai oh ternyata gak ada toiletnya terus dulu kok 650 ribu padahal kalau dibanding PO PO lain ya harganya kacenya lumayan jauh temen-temen ya kayak Rema Abadi 500 ya Rema Abadi 500 Aneka Jaya itu 520 Aneka Jaya aku pernah naik 520an itu udah pake toilet naik aja ya terus aku bilang gini pak ini apa gak ada kompensasi atau uang kembali atau gimana gitu karena kan bagiku duit 1.950.000 itu gede temen-temen ya gede banget bagiku ya mungkin bagi yang lain yang perekonomiannya lebih maju atau pengusaha apa itu enteng lah ya tapi bagiku 1.950.000 itu gede kalau misal itu kecil aku mungkin udah naik pesawat tapi gak berani nah habis itu aku bilang ya kan pak ini apa gak ada kompensasi atau uang kembali gitu kan ini unitnya gak ada toiletnya terus gak sesuai yang di janjikan lah kan ya jadi laksmi gak jadi handoyo ya katanya gitu handoyo ternyata yang dateng bis wisata SRP holiday ini dan harga tiketnya itu 650.000 ST buat krunya itu kecil temen temen aku tadi di merlung waktu pas jalan merlung itu aku tanya ke krunya kaget aku ya nah ini dateng HD transport AA 726OA I will not be second oke lanjut ke pembahasan ya jadi kayak gitu temen temen ya bener-bener ya kalau kecewa ya kecewa banget tapi yus mau gimana lagi yang penting udah enjoy sama krunya disini terus sama penumpang-penumpang lain juga Alhamdulillah cuma yuk emane itu loh kayak gitu kalau gak bisa mengusahain yaudah terus sampai aku chat ya jadi katanya nanti saya transfer gitu kan saya ngomong sama bos dulu nanti saya transfer gitu kata si agennya ya kan habis itu aku chat aku chat-chatin jadi centang satu temen-temen entah nomerku kayaknya di blokir sama si agennya itu oknum agen oknum agen oknum agen oknum agen laksmi langgen oknum agen laksmi langgen biar gak salah nih ya gak tau soalnya agen beneran apa enggak ini laksminya tadi loh berhenti kerekam sama aku ya naikin sewa jalan berarti ya jalan beneran tapi bilangnya rombongan dari pemerintah gitu pemerintahan gitu nah ini temen-temen ya ini kita makan dulu ya daripada pusing kamu tau gak ya laksminya itu tuh itu laksmi agennya itu apa berani balet gak berani bales ya gak berani bales terakhir dilihat terakhir dilihat terus kanker tipe orangnya iya soalnya ya nipu orang sih ya jatohnya nipu orang ini cecetannya juga masih ada sih cecetannya yowes lah beramal beramal ya ya mau gimana lagi ya kan bukan tantrum apa gimana tapi ya 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 udah lah yang penting balik bisa keangkut alhamdulillah udah sampai sini ini ya ya oke temen-temen ini kita makan rendang dua ya rendang dua ya kan rendang dua jesi sama kamu rendang pokoknya yang dipiring itu isinya ada dua dagingnya terus sambal sama rica rica ayam ternyata itu rica ayam aku makan rica ayam kopi hitam teh hangat sama es teh ini totalnya ya 148 ribu ya kurang lebih satu orang 50 ribuan kurang 2 ribu nih ya oke 148 ribu oke nah ini si jesi beli baso mana nonton aja berapa ribu 26 ini baso harganya 26 ribu kayak gini 26 ribu oke temen-temen tadi kita udah selesai makan dan ini bis kita kan trobel lampu ya ini lagi dibenerin sama montir si kringnya ya jadi ada montir di Musi Indah ini dan kita absenin dulu nih ya ini ada AG Trans AG Trans nah ini baru rombongan SSB Sigindjay Provinsi Jambi Joper Joper terus ini Balola 2 Putra Mandiri ini ya Jakarta Semarang Pati 2 Putra Mandiri Balola itu juga 2 Putra Mandiri ini 2 Putra Mandiri itu kalau nggak salah selamat grup ya selamat IK Jaya ini nah ini baru rombongan tuh Tarogong AG Trans nah Laksminya yang tadi itu udah berangkat Handoloyo HD Transport itu udah berangkat terus ini ada sinar Tapanuli 003 Putra Tapanuli terus ini ada KST Kuniawan Sidik Trans sahabat KST 019 oh ini yang Putri Candi itu ya tadi kita salip terus ada san juga nih ya san tujuan Pekanbaru ini san ke arah Pekanbaru BM7524JU Peronton ya tadi ada beberapa juga sih cuma udah langsung pada berangkat-berangkat gitu ini juga udah berangkat Raksminya yang infonya bawa rombongan tapi berhenti naikin sewa jadi tadi gini nih lucu ya yang dimana itu aku rekam kan itu dia berhenti buka bagasi gitu wah tanda-tanda naik turun sewa atau penumpang gitu kan tanda-tanda naik turun penumpang udah gitu di belakang tadi nempel-nempel bis kita terus nih balapan ya sampai dimana sebelum sungai Lilin itu dia berhenti ada yang ngegat berhenti di sungai Lilin pun berhenti gitu berhenti ada yang ngegat kayaknya nah itu beneran bawa rombongan apa ngelain gitu kan pertanyaannya kayak gitu temen-temen kalaupun gak jalan gak apa-apa tapi ya pihak agennya yang jujur dong gitu terus infonya ini mas diganti Handoyo diusahain oke terus aku calling-calling juga sama orang Handoyo ya tanya-tanya ke orang Handoyo besok yang berangkat Handoyo apa ini katanya star dari Pekanbaru gitu terus infonya ya penuh gitu kan penuh semua habis itu eh beneran terus ditanya lagi Rosalia Indah Rosalia Indah mana ada yang ke Pekanbaru ya kan mana ada Rosalia Indah ke Pekanbaru di masa sekarang loh ya gak tau masa depan nanti mudah-mudahan aja gak ada kan yang trip Pekanbaru Solo gak ada Rosalia Indah dan ya udah akhirnya terjawab SRP Holiday gak apa-apa overall armadanya layak lumayan nyaman ya minusnya minusnya gak ada toilet terus krunya ramah-ramah semua krunya baik-baik sama minusnya ada footrest itu ganggu banget sumpah ya itu sih itu aja sebenernya cuma ya kejujur aja itu loh kejujurannya duit gede soalnya kan berpengaruh terhadap pelayanan ke penumpang antar pulau juga dari Pekanbaru ke Solo kan banyak kan ya penumpangnya kan ya nah takutnya kalau kayak gitu terus nanti gimana gitu kalau misal bilang aja eh wisata gitu atau apa gitu ini gak ada toilet atau seatnya segini gitu kan bisa gitu kan ini coba dites nih ya BTW Mas Agung ya Bang Agung itu masih kuliah loh temen-temen ya BTW itu masih kuliah jadi ini Pesona Driver Sarjana kuliah di Universitas Islam Riau UWIR ya eh tadi jurusan apa tadi lupa manajemen ekonomi apa nah beliau tapi udah skripsi temen-temen ya udah tinggal ngerampungin skripsi hampir selesai tinggal skripsi berarti lebih mudah dari aku nih Pesona Driver Sarjana udah udah nyala nih ya udah normal lampunya oh iya sekedar menyampaikan temen-temen ya jadi gak cuma aku yang kena tipu sama oknum agen tapi ada beberapa penumpang lainnya contohnya di sebelahku sendiri yaitu dia naik dari lubuk dalam temen-temen ya dia naik dari lubuk dalam itu dia dapet cancelannya ceritanya san tuh ceritanya cancelannya san terus habis itu singkat cerita katanya di oper ke rosalia indah nah dan di lubuk dalam itu beliau tujuan boyolalia itu yang datang bis SRP holiday ini ya memang betul ex rosalia indah tapi ex nya ya ex rosalia indah dari lubuk dalam itu bapak-bapak sampingku dan beliau bad mood sampe sekarang kayak ya gitu gak mau ngomong ngobrol gitu-gitu pokoknya isinya sambat sambat terus bahkan sampe ada juga penumpang yang bapak-bapak topian gitu ngomongnya parah lah tapi gak perlu aku sebutin gak perlu aku jelasin yang jelas krunya juga denger dan itu bikin sakit hati banget sih buat para krunya udah mah krunya cuma dua penumpangnya ngomongnya nyelekit banget gitu kan tadi di dalam bis jadi yang diserang itu krunya temen-temen ya tapi kalau dipikir-pikir temen-temen ini kan kalau bahasanya ya ini kan bis sodokan ya jadi sodokan pekan baru solo gitu atau bis-bis wisata yang nyodok atau gimana ya bantuan lah ya bantuan bis bantuan ya bis bantuan untuk traik pekan baru solo itu lebih halusnya ini kalau semisal dibilang pakai bis pariwisata gini 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 mungkin banyak yang gak mau juga temen-temen ya mungkin ya salah satu triknya agen buat si penumpang itu mau dengan cara ya dikibulin dulu gitu kan tapi kalau di pulau jawa sendiri kalau bis-bis jarak Jakarta gitu contohnya ya Jakarta Solo gitu Alhamdulillah pada jujur-jujur gitu kan bis wisata ya wisata gitu seatnya segini 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 gitu kalau bis Jakarta Solo itu kan yang jarak deket kalau ini jarak jauh ya kayak gitu dan ini kan apa ya uangnya kan bukan uang sedikit gitu yang lebih kasian lagi kalau semisal si agennya matok tarif mahal tapi ST atau setoran ke krunya buat uang jalannya itu dikasih sedikit contoh semisal aku tiket 650 ribu ini semisal ya terus dikasih ke krunya cuma 350 atau 400 ribu itu kan ya kasian krunya iya kan itu yang ngenesnya temen-temen ya ya mudah-mudahan ya bisa jadi pelajaran sih ya yang jelas disini aku ya yaudah mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan lancar di perjalanan udah itu aja kalau mud bikin video ya mud terus coy aku gak gak gas mud-mudahan kaya wedo ya kecewa-kecewa tapi yowis gitu yowis cuma ya ada yang perlu aku sampein gitu di video ini nih dua putra mandirinya ini cakep loh coy yang ini ya B7998IS dua putra mandiri tapi ini trouble nah temen-temen baru aja di bilang tadi ya itu ibu-ibu yang teleponan di depan situ ya itu teleponan entah sama siapa terus bilang ini mama naik odong-odong ini di depan krunya ya Allah ya ya gimana ya kalau di depan krunya itu itu nyeseknya minta ambun sih kalau jadi krunya ya maksudnya beliau kan nyari duit nyari nafkah gitu dengan cara ini temen-temen ya tapi ya mungkin mungkin karena kesalahan lu dari awal dari pihak agen atau gimana yang bikin kecewanya menjadi-jadi gitu ya penumpang-penumpangnya ya ini semua apa ya yang protes semua terus ngejelek-jelekin di depan krunya gitu ya ya udahlah terus mudah-mudahan selamat sampai tujuan oh iya satu lagi ini penumpangnya jadi banyak tujuan ya ada berbagai macam tujuan Jakarta ada Cikarang ada Karawang ada Bandung ada terus tadi kalau nggak salah Garut apa Tasi gitu apa Ciamis ya daerah Jawa Baratan gitu ada terus Solo Boyolali Surabaya Probolinggo terus Ditar eh Tulungagung ya Tulungagung nah ini nanti jadi untuk jalurnya bis ini ini tergantung pengawal dari Merak ada pengawal dari Merak yang nanti nyegat ya nyegat bis ini dari Merak buat bareng ke Jawanya nentuin dimana temenya atau parkirnya dia sampai mana dan ngurusin transitan ya otomatis ditransit nih penumpang-penumpang yang nggak terjangkau nggak bisa dijangkau yang mentang-mentang atau kejauhan gitu ditransit otomatis ya dan ngurusin transitnya kan butuh biaya juga gitu kan ya nah biayanya itu ya yang megang krunya ya jadi kayak semisal tiketan berapa sejuta Surabaya Pekanbaru Surabaya sejuta gitu dari agen dikasih kru 700 gitu nah yang seratusnya buat transit gitu kru tuh cuma megang ya 500-600 gitu hehehe ya ini Rema Abadi yang dari Pekanbaru ternyata puter balik temen-temen ya dan berangkat hari Jumat ini Rema Abadi yang aku tanyain sebelumnya ya Les Blues AA7185OA kok sayangnya nggak naik ini ya nggak ada toilet juga sih sebenernya Rema Abadi yang ini nggak ada toiletnya aku udah nanya ke agen soalnya ya Rema Abadi nah terus ini ada Sari Mustika ya Sari Max Sari Max Nusiko 1694C A Sari Max Sari Mustika Express 59 yuk berangkat 11 berangkat dari RM Musi Indah ada jelas makanya ada dikasih aku aku juga dikasih malah disuruh ambil aku jelas gila makanya aku malas disini emang boleh sih terlalu kali terlalu kali terlalu kali aku pengaya aku tidak mau aku beritahu saya aku belum selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati menikmati selamat menikmati aku langsung request toilet pak lihat di maps dulu deket gak ya rest area nya yaudah habis itu langsung mas toilet mas rest area km 2.15 depan itu pas udah sampe 2.16 itu ya udah banting ke bahu jalan loh gak kerekam tapi banting ke bahu jalan ya itu karena drapernya cuma 2 temen temen ya kalau yang satunya nyetir yang satunya ngernekin yang satunya ngernekin ya yang satunya nyupir gitu kalau pun bisa tidur ya cuma sebentar sebentar aja gitu gak maksimal waktunya ya iya bumarang jaya disana bu disana pojokan sana iya disana disana nah ini ada bis efisien putra mandiri disitu ada bis tiban inten efisien putra mandiri ini ganesa wisata sultan muda terus ini gajah mada efisien putra mandiri di pojokan sana bu disana itu di habis bis medium itu habis bis medium itu disana disana pojok pojok sana bu di pojok sana terus ini ada bis biru ini gak tau bis apa ya duta jaya ini alivia trans terus sepali wisata pulin pas trans terus disana ada gumarang jaya ya gumarang jaya 4 gj04 iya itu itu bu iya iya ini pulin pas trans wica neneknya tadi nyariin gumarang jaya itulah ya isinya muter-muter biar gak ngantuk bis bis wisata medium-medium ini danau indah danau indah arema terus itu temen-temen ya satu ke satu bis mediumnya berangkat sarmila pulin pas trans oh iya sarmila juga itu bis tiban intentnya ini tiban intent apa ya 06 sultan ti 06 mau lanjut ngopi dulu lah ya kata bang agung ngopi dulu aja bang gua ajakin ngopi juga masih beberes masih ini masih nyiapin sabun apa segala macem yang isi air sabun ngerangkap semua coy jarak sejauh itu kalau ada kernet kalau ada kernet satu masih mending kernet satu supir dua gitu kan biasanya ini gak ada kernetnya ini aku beli kopi yang pol panas ya pol ya kopi panas dan ini beli dua kita beliin buat drivernya juga temen-temen ya kasian drivernya tadi diajakin ngopi nanti dulu bang duluan aja ngopi dulu aja gak apa-apa santai kok gitu ini masih terja khusus mudah-mudahan cocok sih kopi biar tombongan tuh siti-siti lah selamat menikmati